Hai ha ha selamat sore Halo sobat making farm kembali lagi sama saya orang gendut peternak kelinci yudah disini hari ini kita akan bahas tentang sebenarnya seperti kenapa kelinci gampang mati karena kok barusan kita baru beli let berapa hari sudah mati baru beli besoknya mati baru beli pagi suruhnya mati itu karena apa dan bagaimana cara kita mengeceknya atau cara mengecek rutin kelinci yang kita punya jadi kita ngecek kesehatan bagaimana dan kapan saja untuk mengeceknya pertama-tama kita nanti akan nyoba aku bawain satu kelinci posisinya bagaimana untuk pengecekannya jadi kita lagi di kandang Winking Farm yang ada di pelosok Laten disini khusus untuk jenis Flemish Giant ya bukan yang Flemish Giant Cross GG di Pare jadi ini khusus untuk Flemish Giant nakan-nakannya indukan semua ada disini sampai sana masih kosong disana oke saya ambil salah satu contoh kelinci dulu oke berikut salah satu kelinci yang umurnya umur empat bulan uh sayang 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 berumur empat bulan ini waktunya ngecek setiap minggu jadi gini di Winking Farm pengecekan biasanya seminggu sampai dua minggu sekali kalau kelinci terlihat pakan makannya normal dalam arti kita kasih makan kita kasih makan besoknya toilet enam jam udah habis atau tidak ada perubahan pakan misalnya biasanya kita kasih dua ganggam pelet habis gitu ya tapi tiba-tiba nggak habis atau masih penuh itu langsung segera kita pengecekan tapi kalau misalnya masih normal normal saja itu kita ngecek selama seminggu satu kali biasanya segitu sih dan udah cukup intens nah untuk kelinci besar biasanya kan agak sulit untuk pengecekannya karena kadang kan berontak-berontak kayak tadi yang baru saya bawa berontak nah cara paling gampang biasanya kalau saya dari pengalaman itu satu duduk sila satu sisi kita bikin satu lubang disini kelinci kita pegang pegangnya seperti yang kita tahu tangan berada di kelek kelek itu apa ya eh eh tangan depan tangan depan kalau kita tenangkan dulu linci kita balik seperti ini lalu kita masukkan ke lubang dah linci bakalan diem ya kan diamkan ya seperti itu sobat lalu pertama yang kita harus cek adalah yang penyakit yang paling matikan yaitu kembung kalau saya biasanya ngecek kembung dilihat seperti ini di cek bagian perut itu kita dengarkan sekitar selentik seperti ini tik 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 apakah bunyinya pung-pung-pung atau normal apabila tidak terlihat pung-pung-pung berarti ada kemungkinan dia tidak kembung kalau terdengar pung-pung-pung seperti kayak perut kita kalau lagi kembung pung-pung-pung berarti ada kemungkinan dia kembung segera obati obat kembung yang kedua kita raba-raba apakah ada perutnya seperti membesar yang tidak normal sekali kan kelihatan biasanya perutnya segini tiba-tiba besar banget itu kan perlu diwaspadai nah ini normal oke itu pengecekan pertama untuk penyakit kembung kedua kita cek bagian apa kemaluan dan juga pokoknya apakah ada luka atau dan lain-lain dan ternyata kita cek bagian silit lah apa namanya bagian anus dan juga penis atau vaginanya aman terus pengecekan kedua kita mengecek kuku biasanya kalau ada penyakit skabis atau gudik itu kuku bagian pangkal kuku akan seperti ada kerak yang mengumpul kayak kasarannya apa ya seperti contohnya kayak ketombe tapi terlalu ketombenya itu lebih menuju kekerak apa ya tebal sekali itu biasanya ada di pangkal-pangkal kuku ini bisa kita cek Hai depan dan belakang ini normal Hai udah ada Hai apa namanya Hai enggak ada sekabias di kuku-kukunya normal setelah itu dicek untuk klinci besar ada namanya penyakit sorok dimana ketika beratnya 4 kg ke atas Hai kadang apabila kandangnya terlalu atau keras alasnya atau kandang galvanis terutama di bawah-bawahnya tidak ada apa alas yang untuk footrest biasanya di bagian kaki-kaki sini kan ada luka nah luka itu sebenarnya karena ada skabis yang tidak terlihat di bagian ini dan tergesek oleh alas kandang sehingga terjadi luka dan mungkin bisa sampai berdarah-darah juga Nah kita cek di setiap bulu-bulu ini apakah ada Hai apabila ada penyakit skabis seperti yang kita lihat di pangkal kuku warnanya putih-putih itu segera disuntik aja kalau saran saya apabila tidak bisa suntik ya diberikan obat skabis oleh ini sehat tidak ada masalah terus ketiga kita cek kuping di telinganya ini apakah ada ya seperti gudik itu gudik ya gudik sepertinya cuman kerak yang ada biasanya terlihat di pinggir-pinggir pinggir-pinggir kuping ini ada gudiknya apa tidak atau di tengah-tengah dalam sini atau di luar kita cek satu persatu di raba-raba dan tidak ada setelah itu kita cek bagian hidung bagian hidung apakah ada masalah atau tidak mengecekkan terakhir biasanya kalau saya ngecek gigi giginya apakah ada pertumbuhan abnormal atau biasa disebut tonggos itu biasanya bagian atas sama bawah tidak bertabrakan atau melebihi ini batasnya ini aman juga giginya Oke semua aman kalau sudah seperti itu aman terlihat suhu kuping juga hangat dah cukup bisa dikembalikan lagi hai 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 ini klinci ini juga warna sendi umur 4 bulan Hai apabila ini memang lagi dijual betina kalau memang minat silahkan ke nomor yang akan saya taruh di pojokan Hai untuk harga dan pengiriman Hai stok tinggal ini untuk yang betina umur 4 bulan dan juga Hai ada sepian umur menuju dua bulan umur 56 hari ada warna putih dan warna sendi gelap Hai seninya agak gelap nanti akan saya videokan tersendiri Insyaallah sehat Hai dan juga kuping aman Hai man semua ya sampai situ dulu tips tidak penting ini sebenarnya hehehe salam dari ke diri Indonesia thank you Assalamualaikum Dua-oweら